Intro Menuju Pesta Demokrasi 2024 mendatang, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta bersama dengan sejumlah awak media melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, Jawa Barat pada 25 Februari lalu. Kunjungan tersebut untuk melakukan diskusi terkait kemitraan media serta keterbukaan informasi publik. Pasalnya penyajian informasi ke publik dinilai perlu untuk ditingkatkan terlebih mendekati momentum pemilu 2024. Banyaknya berita bohong atau hoax yang disinformasi terus menjamur guna memenangkan salah satu kepentingan. Pertama dari sisi internal kita, kita memperkuat dari ini bagaimana kita monef terhadap potensi di media sosial, media online dan media mainstream tentu ini menjadi bahan masukan bahwa masyarakat itu sudah melek terhadap bukan hanya pemilu ya tapi juga terhadap seluruh kondisi yang ada di masyarakat. Makanya kita dalam mewujudkan, dalam menanggulkan, dalam rangka menyerah aspirasi itu tidak hanya dalam media-media yang resmi dalam konteks mungkin media data, media broadcast dan sebagainya tapi juga media sosial di mana masyarakat akan banyak menggunakan itu untuk melakukan aduan dan sebagainya. Diketahui, kota Cirebon memiliki berbagai pengalaman dalam menangani banyaknya berita hoax yakni melalui Cirebon Saber Hoax. Cirebon Saber Hoax merupakan satuan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk memverifikasi informasi atau rumor yang belum jelas faktanya yang beredar di tengah masyarakat. Verifikasi informasi dilakukan melalui proses konfirmasi dan kompilasi serta pengolahan data-data dari sumber atau rujukan yang aktual serta kredibel. Kami di kota Cirebon sudah punya tim yang namanya Cirebon Saber Hoax jadi ini biasanya menjelang pemibu atau di tahun politik ini kan banyak sekali berita-berita hoax. Nah kami sudah antisipasi kalau di kotanya namanya Cirebon Saber Hoax di provinsi juga ada namanya Jabar Saber Hoax Nah ini yang kolaborasi. Jadi kalau misalnya ada berita-berita hoax yang sifatnya lokal nanti langsung di counter oleh Cirebon Saber Hoax. Kalau yang regional kami bekerjasama dengan Jabar Saber Hoax. Selain Cirebon Saber Hoax, pemerintah kota Cirebon juga membangun kolaborasi dan komitmen bersama dengan organisasi perangkat daerah dan persatuan wartawan Indonesia di Cirebon guna mewujudkan Cirebon sebagai kota informatif. Dari Cirebon, Jawa Barat, Anissa Ningrum, Adi TV